Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Di video kali ini saya akan membahas tentang proyek dari request Miftahor Rido. Bang, request dong buat sistem informasi tentang PPDB online. PPDB, penerimaan peserta didik baru secara online, oke? Nah, kita langsung ke demonya aja. Richard.id.com Nah, ini dia. Terus kita klik yang paling bawah. Yang paling bawah berarti yang paling baru. Yang paling atas, yang paling lama. Kita klik aja. Nah, untuk landing page-nya sendiri, ini pakai template ya. Oke, template bootstrap aja sih. Nah, dia models. Kemudian, untuk panduan pendaftaran, itu bisa klik dari sini atau klik daftar. Dia akan bawa ke page login. Nah, untuk login-nya sendiri, dia ada role. Jadi ada multi-level ya. Ada guest, ada admin. Guest atau admin, login-nya sama di satu halaman login ini. Kalau mau lihat pendaftarannya, ini juga cukup simple ya. Pendaftarannya cukup email dan password aja. Kemudian, kita coba login lagi ya. Nah, ini dia halaman untuk guest-nya sangat simple sekali. Nah, untuk dashboard-nya sendiri, disini saya pakai template bootstrap dari SRT Dash ya. Sama seperti proyek-proyek sebelumnya di Recharge Lab. Contohnya di proyek pertama, yaitu inventory, kelamaran pekerjaan, purchasing, kayak gitu. Nah, kemudian, disini ada halaman pendaftaran. Nah, ini, jadi tahap-tahapnya adalah, ini kondisinya udah di tersimpan ya, udah verified. Jadi, istilahnya kayak udah dikonfirmasi gitu. Nah, data ini, kalau sudah dikonfirmasi, dia baru akan masuk ke si admin. Nanti di halaman admin-nya baru muncul ketika dia sudah, si user ini sudah mengkonfirmasi. Jadi, datanya udah nggak bisa diubah lagi. Kayak gini. Nah, disini juga ada, kayak lihat bukti pendaftaran gitu ya, dalam bentuk PDF. Cuma masih simple banget, basic banget. Untuk tampilannya, kita akan coba lockout dan daftar yang baru ya. Nah, untuk daftarnya sendiri, cuma perlu input email dan password-nya aja. Misalnya, email-nya itu... me at e-chart.lab Password-nya me. Ini belum ada validasi apa-apa ya, cuma validasi email-nya aja, kalau password-nya kayak nggak ada minimalnya gitu. Nah, ini berhasil mendaftar, silahkan login. Kita akan login. me at e-chart.lab Password-nya... Apa ya tadi? Me. Oke, kita masuk. Nah, ini udah masuk ke halaman user. Kalau login ke admin, nanti foldernya akan di admin. Kita ke pendaftaran. Nah, disini ada langkah-langkahnya. Kemudian ada... Nah, kalau ada petunjuk bintang, data yang telah di-input dan sudah disimpan, itu nggak bisa diubah lagi. Jadi kayak NISN, nomor KTP. Jadi kita akan coba masukin aja. Ini NISN, kita random aja. Kalau Nick, dia mentok di 16 karakter. Nama lengkapnya. Demo gitu ya. Kemudian tempat lahirnya di rumah sakit, misalnya. Nah, tanggal lahirnya kemarin. Alamat lengkap di Indonesia. Nah, ini ada... Kita coba di Jakarta ya. DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Nah, inilah kurang lebih. Kemudian ada kolom agama disini. Nomor telepon. Nomor telepon ini nggak ada tanda bintangnya. Berarti setelah disimpan, masih bisa diubah. Kemudian kita ke Nick Aya. Asal aja. Ini wali ini boleh dikosongin. Tapi kalau mau diisi juga boleh. Dan nanti kalau disimpan juga dia bisa diubah lagi. Nah, kalau yang data ini, ini semuanya nggak bisa diubah lagi. Jadi kita masukin NPSN. Terus nama sekolahnya, misalnya sebelumnya dari SMP Manado 1 gitu ya. Kemudian dia minta foto ukuran 4x6. Pas foto ya. Cuma dia nggak harus... Nggak ada validasi untuk ngecek dia ukuran 4x6 atau bukan. Pokoknya maksimal 3 foto ini nggak lebih dari 1,5 MB. Jadi kalau mau dibagi itu adalah maksimal per fotonya 500 KB. Seperti itu. Dan untuk formatnya, dia cuma terima JPEG atau PNG. Lalu kita coba pilih salah satu. Misalnya yang ini. Di sini juga ada scan ijasa bagian depan dan belakang. Kita choose file. Misalnya itu kayak gini. Lalu klik simpan. Setelah klik disimpan, di sini tadinya itu nama filenya daftar.php. Sekarang udah berubah jadi my data. Itu artinya udah pernah akan di klik simpan. Kemudian data yang udah terekam akan dipanggil lagi di sini. Ada my SN. Kalau yang udah di disable begini artinya udah nggak bisa diubah lagi. Ada beberapa yang bisa diubah. Kayak alamat lengkap, nomor telepon, dan ini. Nah, untuk foto dia nggak akan resize. Ini kenal telepon dan alamat bisa diubah. Contohnya kita mau ubah jadi... Kita tinggal klik simpan. Nah, ini udah kesimpan. Udah keupdate di database-nya. Nomor telepon-nya juga. Kemudian kalau udah selesai gitu ya. Ini kalau masih kondisinya kayak gini. Admin tuh nggak bisa lihat. Jadi kita perlu klik konfirmasi. Tapi setelah klik konfirmasi, ini nggak bisa diupdate lagi semuanya. Jadi kita tinggal klik konfirmasi. Konfirmasi. Nah, di sini akan ada tertulis. Selamat, data Anda sudah tersimpan. Dan filenya tuh bakal beda lagi. Verified.php. Jadi kalau kalian balik ke dashboard. Lalu balik ke page pendaftaran. Dia akan masuk ke verified.php. Nah, kita akan coba lihat data ini dari page admin. Kita login. Nah, ini dia. Page admin-nya nggak begitu beda jauh. Cuma beda di menu-nya aja. Nah, ini yang perusahaan dibuat. Kita bisa klik kelihat detail. Kurang lebih kayak gini. Admin juga nggak bisa ubah. Nah, di paling bawah ini cuma ada scan ijasa bagian depan dan belakang. Karena pas fotonya akan pindah ke bagian atas. Ini nama ya. Ini langsung fotonya. Kayak gitu. Kemudian ini bisa di-download juga. Dalam bentuk pdf. Kita coba ya. Nah, ini dia. Nah, untuk ininya masih sangat simple. Belum ada template atau belum ada apa lagi. Kayak gitu. Kemudian untuk halaman admin ini, kita bisa klik kembali. Misalnya ada banyak. Di sini juga ada fitur data tables. Jadi, udah ada pagination-nya dan bisa di-search. Filter. Bisa. Kemudian bisa di-sort by tanggal submit. Kayak gitu. Kemudian juga bisa di-export data. Kita coba. Nah, data-data ini bisa di-export jadi Excel atau pdf. Kita coba buka jadi Excel. Nah, ini dia. Data-datanya kurang lebih kayak gini. Lalu di menu admin ini juga ada menu kelola user. Sama dipakai data tables juga. Jadi, bisa pagination dan bisa filter dan sort. Kemudian, untuk kontrolnya sendiri, dia cuma bisa hapus. Dan yang ditampilkan di sini cuma email sama tanggal daftarnya dia. Terus, untuk kelola admin, kontrolnya juga cuma bisa hapus doang. Dan yang ditampilkan cuma email-nya doang. Nah, karena kalau daftar di halaman ini, dia kalau terdaftar, role-nya akan sebagai user. Nah, jadi untuk tambah admin baru, harus melalui halaman admin. Kita akan coba. Nah, ini dia. Tambahnya di sebelah sini. Misalnya admin 2. Nah, dia akan nambah. Dan kontrolnya cuma bisa hapus. Kita coba hapus. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk sistem PPDB yang masih basic. Oke. Kalau ada request untuk project selanjutnya, bisa komen di kolom komentar di bawah. Untuk link download-nya ada di pin komentar di bawah ya. Dan thank you for watching. video selanjutnya. Terima kasih.